Novel Anna Karenina karya Leo Tolstoy, seorang pengarang Rusia, diterbitkan pertama kali pada tahun 1877 di Rusia. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Anna Karenina, yang merupakan istri seorang pejabat tinggi di kota St. Petersburg. Yang menjalin skandal, perselingkuhan, affair dengan seorang perwira muda. Anak Karenina ini mempunyai seorang anak, dan dia jatuh cinta kepada seorang perwira muda bujangan. Hal ini menyebabkan terjadinya gosip dan pergunjingan di kalangan atas di St. Petersburg dan Moskow. Sang perwira muda yang bernama Kaun Fronski, benar-benar jatuh cinta kepadanya. Sementara sang suami, Karenina, tidak mengambil langkah hapan dengan terjadinya perselingkuhan ini. Tapi menceraikan Anna, karena Anna juga diancam kalau diceraikan, maka dia tidak boleh bersama dengan anak laki-lakinya itu. Perselingkuhan ini menyebabkan Anna sampai hamil, dan hal itu tetap ditolerir oleh sang suami. Jadi, Kaun Fronski ini memang benar-benar, kalau dalam novel ini, sangat mencintai Anna. Dan kisah ini berakhir, dengan Anna bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta. Novel ini sedemikian populer, sampai sekarang pun kurang lebih 15 film yang dibuat. Baik itu film layar lebar maupun mini seri televisi. Belum lagi dibuat operanya, teaternya, dramanya, sampai kepertunjukan baletnya. Jadi, Anna Karenina ini merupakan sosok seorang perempuan, yang akhirnya, pada akhir kisah cintanya dengan sang Kaun Fronski ini, dia merasa tidak bisa menikah dengan Fronski, dan juga tidak bisa bersama anaknya. Dan dia juga mulai, pada waktu itu mulai kecanduan opium. Tanpa opium, dia susah untuk tidur. Sampai akhirnya, kisah ini diakhiri dengan tragis, dengan dia menabrakan dirinya ke kereta yang sedang berjalan. Jadi, sedemikian terkenal novel ini. Lebih kurang sekitar 15 film itu, buatan Hollywood, maupun buatan Itali, buatan Perancis, dan juga otomatis buatan Rusia. Yang terkenal filmnya, yang dibintangi oleh Greta Garbo, pada tahun 1935. Terus dibintangi lagi pada tahun 1948 oleh Vivian Leigh. Sean Canary, sang pemeran James Bond juga pada tahun 1961, pernah membintangi film Anna Karenina ini, buatan Inggris. Tahun 1967, buatan Rusia, versi layar lebarnya juga dibuat. Dan juga, terus pada tahun 1985, dibintangi oleh Jacqueline Bissette dan Christopher Reeve, yang pernah berperan sebagai Superman. Dan terus pada tahun 1997, dibintangi oleh Sophie Mar, Marcio, dan Sean Bean. Terus pada tahun 1992, dibintangi oleh Kira Knightley. Dan pada tahun 2013, produksi Itali juga dibuat. Dengan artisnya bernama Victoria Puccini. Tapi yang paling terkenal sepertinya, yang dibintangi Kira Knightley. Pembuatan tahun 2012. Sampai sekarang, karya sastra ini, masih dibahas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.